Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya? Teman-teman semua dalam keadaan sehat, hari ini kita akan mengerjakan soal SNK Informatika tahun 2024 nomor 23 Di sini terdapat 31 kursi di dalam sebuah kelas Kursi-kursi tersebut ditempatkan dengan bentuk lingkaran dan diberi angka 1 hingga 31 Para siswa awalnya berada di luar kelas, lalu bermain permainan berikut Siswa masuk ke dalam kelas satu per satu, siswa duduk di kursi yang angkanya sesuai dengan tanggal lahirnya Jika kursi yang dituju telah tulis ini, ia akan berjalan sepanjang lingkaran searah jarum jam Hingga ia menemukan sebuah kursi kosong yang akhirnya ia duduki Sebagai contoh, Gita dan Sita adalah kembar yang lahir 20 April Arun lahir 21 Janari Dan Jubin lahir tanggal 22 September Jika mereka datang dengan urutan Gita, Sita, Jubin dan Arun Maka Gita duduk pada kursi 20, Sita pada kursi 21, Jubin 22 dan Arun 23 Jika mereka datang dengan urutan Sita, Arun, Jubin dan Gita Maka Sita duduk pada kursi 20, Arun 21, Jubin 22 dan Gita pada 23 Nah diketahui terdapat 6 siswa yang akan bermain permainan tersebut Nah jika mereka masuk ke dalam kelas dengan urutan Andi, Beni, Caca, David, Ella dan Fatima Maka di kursi berapakah Ella duduk Baik teman-teman disini Kita langsung mulasikan saja ya Dimana kalau kita lihat ini kan tidak melihat bulan ya Hanya angkanya saja ini 11, 12, 14, 11, 13 dan 12 ya teman-teman Dan dimulai dari Andi Jadi disini kan ada dimulai Ini kan yang paling kecil 11 ya teman-teman 11, 12, 13, 14 dan 15, 16 Kita coba dulu sampai sini ya Pertama Andi dulu Andi akan tentu saja pas di angka 11 Beni di angka 12 Dan Caca ini dia langsung di 14 teman-teman Caca di 14 Terus David di 11 Tapi sudah ada yang ngisi Di sini sudah di ngisi Sehingga si David ada di sini teman-teman Nah Terus selanjutnya Ella 13 sudah di ngisi 14 ada yang ngisi Maka Ella ada di 15 ya teman-teman ya Nah selanjutnya Fatima ada di 12 Sudah di isi Dan berarti dia ada di sini Berarti Ella kalau sesuai dengan urutan ini Maka dia duduk di Urutan ke 15 teman-teman Oke itu saja dulu Mudah-mudahan bermanfaat Kalau ada cara lebih cepat Lebih tepat Lebih baik Boleh banget di share di kolom komentar Saya Firman Fatlor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh